Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku, pada hari ini ibu akan menciptakan kisah keistikomahan seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah Zul Bajadain Nama ini adalah pemberian Rasulullah, sesungguhnya nama aslinya adalah Abdul Uzzah Al-Mazani Ia berasal dari kabilah Mazaniah yang terletak antara Mekah dan Madinah Sejak kecil Abdul Uzzah Al-Mazani sudah ditinggal oleh orang tuanya Sehingga ia dirawat dan diasuh oleh pamannya yang kaya raya Abdul Uzzah pun hidup dalam berkecukupan, namun sayang ia dan kaumnya masih menyembah berhala Pada suatu hari ketika Abdul Uzzah berusia 16 tahun, dalam suatu perjalanan ia bertemu dengan kaum Muhajirin Mereka pun berbincang-bincang Setelah perbincangan itu, Abdul Uzzah pun tersadar Kemudian ia menetapkan hatinya untuk memeluk agama Islam Keadaan pun berubah Setiap kali ia bertemu dengan kaum Muhajirin Maka ia akan berlari dan mengikuti mereka selaya berkata Hei, tunggu aku! Aku ingin mendengar dan menghafal satu ayat baru dari kalian Apakah kuat tekatnya Abdul Uzzah untuk menuntut ilmu Karena dia hanya ingin mengenal Allah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT Anak-anakku sekalian Selama tiga tahun, Abdul Uzzah menyembunyikan keyakinannya dari pamannya, dari kaumnya Sehingga ketika ia ingin beribadah Maka ia akan mencari tempat tersembunyi Supaya tidak diketahui Hingga pada suatu hari Ia pun memberanikan diri menemui pamannya Lalu menceritakan semuanya Apa yang terjadi? Pamannya marah Apalagi ketika Abdul Uzzah membacakan beberapa ayat Al-Quran Pamannya pun murka Sehingga akhirnya Abdul Uzzah pun keluar dari rumah pamannya Lalu Abdul Uzzah pun tetap bersabar dan berdoa Semoga pamannya mau berhijrah Seperti dirinya Hingga pada suatu hari Ia memberanikan diri datang lagi ke rumah pamannya Tetapi tetap sama Pamannya tetap berpendirian teguh bahwa Ia tidak suka Lalu Abdul Uzzah pun berkata kepada pamannya Baiklah paman Pada hari ini aku tetap Pada pendirian ku bahwa aku akan memilih Allah dan Rasulnya Aku tidak peduli apa yang akan paman lakukan padaku Pamannya pun berkata Baiklah kalau begitu Aku pun akan mengharangkan apa yang ku punya untukmu Termasuk pakaian yang kau pakai Lalu Abdul Uzzah pun berkata Baiklah kalau begitu pamannya Lalu pamannya mengambil sebilah pisau Lalu dia potong pakaian yang dipakai Abdul Uzzah Sehingga pakaian itu pun koyak dan rusak Akhirnya Abdul Uzzah pun pergi dari rumah pamannya Di perjalanan Abdul Uzzah Membuka sepotong kain Lalu ia mengotong kain itu dan memakainya seperti kain ikram Abdul Uzzah pun melanjutkan perjalanannya sampai ke Madinah Sehingga akhirnya untuk pertama kalinya Ia bertemu dengan Nabi Muhammad S.A.W Lalu Nabi Muhammad berkata kepadanya Siapa kamu? Abdul Uzzah pun menjawab Aku Abdul Uzzah ya Rasulullah Apa yang terjadi dengan pakaianmu? Lalu Abdul Uzzah menceritakan Bagaimana marahnya paman kepada dia Lalu Rasulullah bertanya lagi Apa yang kau lakukan ketika paman kemarin? Aku tetap berkata Bahwa aku akan tetap bersama Allah dan Rasulnya Lalu Rasulullah pun berkata Mulai saat ini namamu bukan Abdul Uzzah Tetapi Abdullah Zulbajadain Sejak saat itu Abdullah Zulbajadain Bersama Rasulullah mendampinginya Untuk menegakkan agama Islam Sehingga ketika Abdullah Zulbajadain Berumur 23 tahun Ia pun wafat pada peristiwa Perang Tabuk Peristiwa wafatnya Abdullah Zulbajadain Seperti dikisahkan oleh Ibn Mas'ud R.A Ia bercerita bahwa Pada malam itu Cuaca sangat dingin Aku terbangun dari tidurku Aku seperti mendengar suara Orang menggali tanah Lalu aku menengok ke arah Empat Rasulullah itu Aku tidak mendapati Rasulullah Aku melihat ke tempat Abu Bakar dan Umar Aku pun tidak mendapati mereka Akhirnya aku mencari keluar Dan ternyata Aku melihat Rasulullah sedang menggali tanah Sendiri dengan tangannya Aku melihat Abu Bakar dan Umar Memegang lilin Lalu aku bertanya kepada Sahabat Abu Bakar Mengapa kau biarkan Rasulullah Menggali tanah sendiri Wahai Abu Bakar Lalu sahabat Abu Bakar berkata Ini kehendak Rasulullah sendiri Lalu Rasulullah pun mengulurkan tangannya Ke arah Abu Bakar Dan mengangkat jenazah Abdullah Zulbajadain Lalu membaringkannya di dalam pemakam Rasulullah melihat ke arah kami Lalu berkata Lihatlah Malam ini Sahabat kalian Saudara kalian Yaitu Abdullah Sudawak Semoga kalian selalu mendoakan dia Lalu Rasulullah mengangkat kedua tangannya Dan berdoa kepada Allah Ya Allah Hari ini aku bersaksi kepadamu Aku ridho akan orang ini Maka ridhoilah dia Kasihanilah dia ya Allah Sayangilah dia Itulah doa Rasulullah Untuk Abdullah Zulbajadain Demikianlah Kisah Keistikomahan Seorang Sahabat Yang masih muda Belia Yaitu Abdullah Zulbajadain Semoga kita bisa mengambil hikmah Dari kisah tersebut Untuk tetap berpegang teguh Terhadap Keyakinan kita Baiklah Untuk anak-anakku Kelas 1 Sampai keasiga Pertanyaan untuk kalian Yang pertama adalah Siapakah nama asli Abdullah Zulbajadain Yang kedua Dari kabilah manakah Abdullah Zulbajadain berasal Baiklah Terima kasih Mohon maaf Apabila banyak kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya